Di stadion diumumkan bahwa rumahnya Pak Masimin, ayah dari Yusuf Ekodono terbakar. Selamat sore kawan-kawan, kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftagul Fahamsah di Oma Balbalan. Oma Balbalan bertemu dengan Yusuf Ekodono. Menurut saya ini salah satu pemain tercerdas di sepak bola Indonesia. Apa kabar Mas Yusuf? Alhamdulillah. Sehat-sehat ini Mas. Baik, sehat. Ini perjalanan karir sepak bola Indonesia Mas Yusuf ini penuh warna. Ini kita nanya tentang perjalanannya Mas Yusuf. Mas, Mas Yusuf ini lahir dari keluarga sepak bola yang saya pernah dengar-dengar. Mas Yusuf ya, memang saya delapan bersaudara. Dari delapan itu enam cewek, dua cowok. Adik saya cukup ageng, juga main bola juga. Ayah saya dulu juga seneng sepak bola. Juga pernah bergabung di klub sepak bola Gini Balu, namanya klub anggota internal Persebaya tahun 74-75. Itu tepatnya di pucangan. Latihannya di lapangan Kalibokor. Saya juga pernah lihat ayah saya main bola di lapangan Kalibokor. Saya duduk di pinggir lapangan, lihat ayah saya main, menandang bola ke gawang. Dari situ, saya sering melihat ayah saya main bola, melihat pertandingan-pertandingan yang ada di Tampasari. Begitu Persebaya maupun yang mitra, selalu saya diajak oleh ayah saya. Ayah saya, Satindal Almarhum, meninggal pada tahun 1998. Namanya Mas Yusuf, Mas Yusuf. Ketua Perayitno, dulu di Gini Balu, terus begitu saya pindah rumah, dari rumah Pucang, Arjo, saya pindah ke Pogot Baru, sampai saat ini. Nah, dari Pogot Baru itu, ayah saya pindah klub namanya Setia. Karena Setia waktu itu, domisilinya di dekat Pogot Baru, di Sidoyoso. Namanya Pak Idris Odang waktu itu ketuanya, ayah saya pindah ke Setia. Dari situ, dari Setia, bapak pembina Setia yang senior, yang putra. Ibu juga ikut? Ibu juga dulu waktu tahun 1975, menjadi pembina putri Persebaya. Waktu itu main di Lampung. Nama ibu saya Kasinem Anjarwati. Berarti memang? Panggilannya Bu Anjar. Keluarga sepak bola, Mas, ya? Ya, bisa dikatakan begitu, keluarga sepak bola. Waktu itu, ibu memang juga senang bola, mendukung ayah saya untuk bermain bola, membina bola, mendukung sekali ibu saya. Dulu pernah nonton yang mencintai main di tempat sehari, sampai ibu saya itu pulang kulaan, bawa uang, dibawa nonton kecopetan, habis semua uangnya. Nah, saya, loh bu, kok bisa bilang, ya lih kecopetan, gak apa-apa, seberapa uangnya ijol atau kok lapangan babalan, ya? Katanya ibu gitu, ya, mudah-mudahan bu, amin, saya bilang gitu juga. Ya, dengan senang aja, semangat aja, ya gak gelok. Kecopetan gak gelok, tapi ya gitu, tetap nonton terus ibu sama bapak, ngajak saya nonton pertandingan bola di Tampasari. Nah, dari situ saya termotivasi, oh, saya juga inginlah besok-besok jadi pemain yang main di Stadion Tampasari. Oh, gitu. Mas, masuk Persebaya tahun berapa, Mas Dusun? Saya masuk Persebaya awalnya dari Persebaya Junior. Persebaya Junior, waktu itu saya tahun 84-85, Persebaya Junior. Nah, dari situ saya sudah ikuti seleksi Persebaya Junior dan terpilih di Persebaya Junior. Waktu itu pelatihnya almarhum Bapak Gusman Hadi, orang ini, Angkatan Laut, Pak Gusman Hadi namanya. Di seniornya, Mas? Di senior, di seniornya 86, setelah 84-85 itu, baru saya ikut seleksi senior 85. 85, waktu itu masih ada Joko Malis, Sam Sularipin, Rion Wasnan, yang di anak komplit lah. Yang dari niat mitra turun semua ke Persebaya. Ke Persebaya Junior. Iya. Terus saya seleksi, waktu itu saya memang nggak terpilih. Tapi saya juga nggak lalu kecewa. Karena saingan saya ini pemain senior, tapi saya tetap termotivasi. Nanti senior, karena lama-lama dia sudah, apa? Masanya habis. Masanya habis. Mungkin saya yang akan naik. Jadi, tahun 86, saya ikut seleksi, terpilih. Tapi terpilih pun belum masuk di squad inti. Artinya hanya masuk di kuota, waktu itu kalau pendaftaran pemain di PSSI, 30 pemain, saya masuk 30 pemain. Jadi, yang berangkat ke Jakarta, yang masuk ikut kompetisi, selalu yang dibawa 24 pemain. Jadi, 6 ini cadangannya. Kalau dari 24 ini ada yang sakit, ada yang cidera, ada yang kartu, atau apa, yang sakit. Jadi, dari 6 ini nanti diambil 1 atau 2 orang, menurut posisinya. Berarti Mas Yusuf posisi, waktu itu memang, waktu masuk proses bayar, strikernya masih ada. Samsul Arifin Mustakim. Mas, Samsul Arifin Mustakim, Nanang Harmuji, Anies Buat. Ini sudah termasuk atas saya. Umurnya itu atas saya semua memang. Saya tetap, saya bersaing. Tetap saya menimba ilmu dari senior-senior ini juga. Jadi, dari situ, tetap saya termotivasi, kapan sehatnya nanti saya jadi pemain, saya juga ingin jadi pemain timnas. Waktu itu saya begitu, mikirnya. Tidak apa-apa, saya tidak terpilih sekarang, tapi saya ingin kerja keras terus. Nanti, mudah-mudahan kalau saya ada kesempatan, saya main dan saya bisa main di timnas. Ya, Alhamdulillah, waktu itu ada kesempatan main, tahun 88, saya baru ada kesempatan main. Karena waktu itu... Setelah persebuah juara itu, Mas Yusuf? Setelah persebuah juara. Terus, Mustakim kan dijerah ke Petroginia. Nah, dari situ, saya baru ada kesempatan main. Nah, saat itu saya main terus, main terus, main terus. Akhirnya, awal main itu di Piala Persija, di Jakarta, di Senayan, persebuah juara. Saya juga pemain terbaiknya juga. Yang 88 itu? Yang 88, 89, iya. Mas itu, kalau saya tidak salah pernah baca ini, Ada titik yang sangat memotivasi Mas Yusuf, tahun 87, ketika itu... Mohon maaf ini, Mas Yusuf. 87 itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Mas Yusuf dan keluarga. Rumahnya Mas Yusuf kebakaran. Oh iya, memang rumah saya di Pokot Baru itu ada sisi utara, tengah, selatan. Jadi, kalau yang utara itu juga rumah, yang tengah itu juga rumah, yang selatan ini garasi mobil. Nah, yang terbakar ini yang tengah. Kebetulan yang tengah ini tidak ada perabotan yang penting sekali, seperti ijazah atau apa itu, untung tidak di situ. Jadi, hanya kamar saya, hanya ruang tamu, hanya itu saja yang sama ruang untuk usaha bapak di belakang itu juga terbakar. Tapi ya, Alhamdulillah masih diberi keselamatan untuk surat-surat data-datanya itu, tidak terbakar. Ya, itu tahun 87, waktu itu adik saya diajak nonton sama ayah saya. Nah, adik saya kan tidak punya baju bagus, dia nyetrika dulu. Dia nyetrika bajunya. Setelah nyetrika, ayah saya buru-buru. Ah, ini undang budal. Ini Mas Mu main final. Persibaya lawan nyak mitra, Piala Surabaya, tahun 87 waktu itu. Nah, terus buru-buru berangkat, adik saya, habis serikanya lupa tidak dicabut, di taruh meja saja. Terus berangkat ke stadion. Nonton, tahu-tahu, di stadion diumumkan bahwa rumahnya Pak Mas Imin, ayah dari Yusuf Ekodono terbakar. Itu pas pertandingan itu, Pak? Pas pertandingan, iya. Di salah-salah pertandingan itu diumumkan. Akhirnya, terus ayah saya nggak langsung pulang, nikmati main dulu. Tapi Persibaya itu, waktu itu juara, adu penalti. Memang juara, adu penalti. Mau main kopong tapi, sih, milih tetap nonton anaknya main bal-balat. Iya, nonton bolanya. Tapi, begitu pulang, memang, saya langsung dari mes langsung pulang juga, lihat, udah. Angus semua, tengah-tengah itu. Untung, terbakarnya itu langsung berkebawah, nggak ke samping kiri atau kanan. Jadi akhirnya, ya, Alhamdulillah masih diberi rumah yang satunya juga. Ya, gitu, sedikit cerita tentang duka, duka yang ada waktu itu. Nah, Mas, titik balik perjalanannya Mas Yusuf ini, 90, Mas, ya. Ketika piala utama 90, itu kan Mas Yusuf jadi, ya, Persibaya juara, Mas Yusuf top score, pemain terbaik. Diborong deh, Mas. Apa yang terjadi dibalik itu semua, Mas? Ya, Persibaya main bola itu yang terpenting tim dulu. Satu, tim dulu. Waktu itu, memang, selepas final di Wissutama, kompetisi perserikatan Wissutama, Waktu itu Persibaya masih dihuni pemain-pain senior. Seperti itu, Tudu Yase, Subangkit, Nurion Ariyadi, Yongi Kastanya, Terus, Usman Hadi, Raih Bawa, semua itu. Waktu itu, final lawan Persibaya, kita memang waktu itu kalah. Dua kosong. Dua kosong. Terus, akhirnya pulang Surabaya, pengurus memutuskan, manajemen memutuskan untuk perombakan pemain. Senior semua tidak dipakai. Yang dipakai hanya pemain yang dibawah dua, tiga. Plus. Artinya plus itu masih ada yang senior sedikit. Waktu itu yang senior hanya Sikersu Trisno sama Usman Hadi. Mas Usman Hadi itu. Terus, membentuk tim baru, dimanajeri oleh Pak Dhalan Iskan. Terus, mengikuti Piala Utama, undangan dari PWI Pusat. Jadi, waktu itu, yang terbaik di perserikatan dan yang terbaik di Galatama. Ini bertanding. Nah, di pertanding, ada penyisian di Surabaya, ada penyisian di Jakarta. Semifinal-finalnya main di Senayan. Waktu itu penyisian di Surabaya, bisa menyisikan waktu itu PKT, PSM, Ujung Pandang, Pelita, Persibaya. Yang lolos ke semifinal, Pelita sama Persibaya, waktu itu. Iya. Garis itu, dari penyisian di Surabaya, saya cetak gol dua. Di semifinal, saya Persibaya ketemu dengan tim Galatama-Kramayuda. Itu bagus-bagusnya tim Galatama waktu itu, Kramayuda. Di uni pemain-pemain senior, pemain-pemain timna, seperti Heri Kiswanto, di situ ada Peri Sandria. Juga, pokoknya Kopit lah, Parlin, Kasar, Tadi, semua, pokoknya waktu itu Pelita sama Kramayuda, mendominasi timnas memang waktu itu. Ya, tapi saya waktu itu juga berpikirnya yang terpenting di lapangan. Saya nggak berpikir, ini nama besar klub, nama besar pemain, yang penting di lapangan siapa yang berlari, dia pasti menang. Alhamdulillah, anak-anak muda-muda waktu itu, pemain muda-muda memang, dengan semangat yang tinggi, dengan fisik yang lumayan juga, dapat menyulitkan pemain-pemain dari Galatama waktu itu, Kramayuda. Di semifinal, dengan Kramayuda itu, menang 3-1, saya cetak gol 2, di semifinal itu. Terus, final ketemu Pelita. Pelita waktu itu sudah di atas, di atas kertas, pokoknya mampu lah, mengalahkan Persebaya. Pelita, karena pemain Persebaya kan muda-muda. Di Pelita ada Bambang Nur Diansyah juga, Maman Suriyaman, terus skipernya Doni Latu Perisa itu, ada lagi Listianto Yarjo punya gawangnya juga, ada Bonggo, Mustapak Umar Rela, Komlin, Madi Pasek, Alexander Sanunu, itu Komlin pokoknya, di Pelita juga Komlin. Sudah yakin lah, pokoknya Pelita itu bisa ngatasi Persebaya. Tapi, saya nyata diberpikir, ya sementing di lapangan aja, dilihat aja. Yang penting, harus kerja keras, harus berlari. Siapa yang kuat dan tahan larinya, mungkin akan memenangkan. Ya, Alhamdulillah waktu itu memang ketat sekali pertandingannya, di final lawan Pelita. Pertama, saya cetak gol dulu, 1-0, disamakan sama Pelita, 1-1. Pelita anggul lagi, 2-1. Terus, tapi saling serang-serang terus, kebetulan saya ada kesempatan, dari setengah lapangan saya tembak, jarak jauh masuk. Ya, kebetulan mungkin itu. Masuk, akhirnya dua-dua. Begitu dua-dua, di akhir-akhir pertandingan, kesempatan Persebaya ada corner kick. Corner kick ini, lemparan ke dalam, mas, mungkin. Bukan, corner kick. Corner kick yang diambil oleh Seger, waktu itu. Seger Sutrisno. Berarti, bola itu tidak dibanana sama Seger, tapi diefek, diefek muter masuk ke gawang. Waktu itu, penjaga Pelita, Listianto Rajo, sudah terlanjur keluar, mau memotong bola, dikira bola keluar kan, bola pisang. Ternyata, enggak diefek sama Seger. Akhirnya, Listianto balik ke gawang, tapi ngeblok bola. Begitu ngeblok bola, disitu ada saya, ada Winedi Purwito. Saya, saya lihat kesempatan bagus Winedi Purwito, dan lawan ada yang mau masuk ke bola. Saya nahan lawannya, Winedi, saya kasih ketempatan untuk cita golnya. Akhirnya menang 3-2. Nah, dari situ, Persebaya juara. Padahal ini tuh, publik Surabaya sebenarnya, sudah pesimis. Pesimis, karena pemain muda, lawannya juara Galatama, pemain timnas semua, memang pesimis. Kalau waktu itu, sporter tuh, terus paling atusias untuk datang ke sana tuh, kalau Persebaya mahan tuh pasti dia... Pasti biasanya penuh, tapi waktu itu enggak? Enggak. Memang, ya tadi, karena, ah, enggak yakin. Tim ini yang akan jadi juara, enggak yakin. Tapi tetap masih ada bonek yang di Jakarta itu masih ada. Itu mendukung kita juga. Terus akhirnya, begitu juara, baru, publik Surabaya, sporter bonek, sporter Surabaya pokoknya, itu tuh, uh, gembira sekali dengan hasil Persebaya waktu itu. Sampai di bandara pun dijemput. Sampai diantar sampai ke Gerhadi. Dari Gerhadi sampai diantar ke Balai Kota. Di Balai Kota itu baru ada di panggung, terus ada pembubaran di situ. Ya, Alhamdulillah, ya juara, pemain terbaik juga kena saya. Terus topscore juga kena saya. Istimewa masih seperti ini. Paling enggak, ya paling enggak memberi yang terbaik untuk Kota Surabaya. Dan itu, ini mas ya, akhirnya ikut tim nasional SEA Games 91 itu ya? Ya, setelah itu ada seleksi. Waktu itu tim nas sudah ada pembentukan. Awal-awal sudah ke Australia. Setelah pulang dari Australia, saya baru dipanggil. Sama Polusin. Memang waktu itu pemain perserikatannya saya sama Robby Darwish. Oh ya, yang lainnya Galatama, mas ya? Sebagiannya Galatama. Memang jarang pemain perserikatan memperkuat tim nas waktu itu. Ya, Anda tahu kebetulan, ya rejeki saya juga. Polusin panggil saya juga. Terus ya, akhirnya saya memperkuat tim nas SEA Games Indonesia yang main di Manila. Dan dapat emas, mas. Dan Alhamdulillah waktu itu dapat medali emas mengalahkan tim kuat Thailand. Nah, itu yang menarik tendangan penaltinya Mas Yusuf itu kan? Tanpa... Nah, memang saya waktu itu nendang penalti. Dari lima pemain Indonesia, saya kebagian nendang penalti juga. Waktu saya nendang ketiga. Terus, saya pun tidak seperti biasanya pemain nendang itu pakai jarak yang jauh. Ada ancang-ancangnya, mas ya? Saya hanya satu langkah. Karena saya sudah melatih. Saya sudah mengasah. Setelah latihan saya selalu latihan penalti. Mungkin kalau ada penalti saya begitu waktu itu. Kebetulan pas ada penalti saya begitu. Sebelum nendang pun polusin pelatih tim nas setelah itu sudah teriak-teriak. Yusuf, Yusuf, Kuntur. Itu, saya hanya gini. Saya yakin dengan latihan saya, dengan kemampuan saya. Jadi, begitu saya konsentrasi saja yang penting. Jadi, langsung saya tendang masuk di sebelah kanannya penjaga wang, Thailand. Itu memang sering dilatih, mas ya? Ya, memang saya melatih seperti itu. Ya, pokoknya saya percaya diri saja. Nah, mas, sepak bola ini yang cerita-cerita dari beberapa kawan dekatnya mas Yusuf. Mas Yusuf main sepak bola itu sebenarnya sepak bola kasih sayang. Dalam artian, mas Yusuf ini ternyata bermain sepak bola karena menjadi tulang punggung keluarga. Karena kondisi ekonomis, usahanya orang tua drop itu, mas Yusuf. Memang saat itu, pada tahun 80 sampai 86, ibu itu masih jaya-jayanya. Begitu, ibu bapak itu punya perusahaan. Apa? Kerubuk, peluntir, kacang sanghae, permen. Itu bapak bisa buat memang, saya hanya bantu sebagai tenaganya saja, ya membantu tenaganya. Buat minuman limun, apa itu, bapak dulu itu bisa buat juga. Saya bantu saja, bantu untuk carikan air, terus buat anu, nguap oksigennya, itu, limun itu. Iya, terus kalau peluntir juga begitu, saya yang bagian bikin adonannya, ya hanya karena saya ingin apa, kalau saya minta sepatu bola itu dibelikan, saya harus bantu kerja itu. Tapi tetap saya bilang, kalau waktu saya latihan, saya enggak mau kerja. Jadi setiap Senin kemis, saya sore pasti latihan dan tidak bisa diganggu. Ya, akhirnya, Alhamdulillah, dengan membantu bapak, saya selalu dapat sepatu bagus untuk berlatih. Dalam perjalanan itu, bapak juga punya tuku di Besar Turi waktu itu. Terus selama-kelamaan ada mungkin ya manajemennya kurang bagus dari bapak ibu, akhirnya sampai merosot, turun, terus akhirnya ibu bapak ini ke Lampung. Beli lahan, waktu itu di Lampung. Jadi dari invest, menjual aset yang di Surabaya ini, dibawa ke Lampung. Akhirnya, saya sudah tidak kerjaan lagi, adanya sepatu bola. Dan adik saya itu empat, kakak saya tiga. Saya termotivasi bagaimana saya harus menghidupi kakak adik ini dengan, ya sebesar saya, saya, akhirnya saya main bola dari IM Persibaya, itu dapat hasil. Dan kebetulan waktu itu, anak-anak Persibaya juga diangkat jadi pegawai PDHM. Saya kerja di PDHM waktu itu tahun 1987, sudah mulai, sudah kerja di PDHM, Surabaya. Dan saya keluar tahun 1992, karena saya ingin fokus di sepak bola waktu itu. Dari itu, karena bapak pergi, ibu pergi, saya menghidupi adik kakak ini. Pokoknya saya dapat uang berapa-berapa, saya kasihkan kakak untuk makan, untuk makan. Sementara untuk makan, pokoknya bertahan dulu untuk makan. Akhirnya, Alhamdulillah, saya juga diberi kelancaran untuk bekerjanya, main bolanya. Akhirnya, saya juga bisa bantu menghidupi, mencukupi adik-adik semua ini. Dan tahun 1989, ibu, ibu saya baru balik ke Surabaya. Saya bilang, ibu, balik ayo Surabaya, sana adik-adik, mbak-mbak. Akhirnya ibu, ya wis, balik, ya akhirnya balik ke Surabaya. Ya, sejak itu, ya pokoknya saya selalu ingin, kamu ingin usaha apa, ya saya kasih modal. Ya adik, ya kakak, pokoknya ingin usaha apa, saya kasih modal. Termasuk ibu juga, sudah saya, pokoknya, saya anu, untuk orang tua saya. Kalau saya sih mikirnya, saya mungkin nanti masih sehat, masih dapat lagi, ya gitu saja. Yang penting saudara, ya? Iya, yang penting saudara dulu, seperti itu saya. Jadi, akhirnya, saya sampai main bola sampai tahun 2001. Satu. Iya. Saudara-saudara saya sudah bisa maniri semua, ya sudah, alhamdulillah. Saya sudah bisa mengantar saudara saya juga, dan saya juga masih bisa bertahan, masih dapat rezeki juga. Terus, saya masih 21, selesai, saya melatih. Nah, waktu itu saya menikah tahun 90. Sebelum menikah. Terus, Fadi lahir tahun 91. Wah, Yusuf Polsetot lahir tahun 93. Novaldu lahir tahun 97. Tapi istimewa, Mas, sepanjang Liga Indonesia itu, Mas Yusuf tiga kali final, Mas, ya? Bersama PSM Makassar, ya? Ya, PSM Makassar tahun 96 final, kalah sama Bandung Raya. Ya. Terus, 97 final sama Bandung Raya lagi, tapi juara. Bersama Persebaya. Persebaya. Terus tahun 99, bersama Persebaya di... Menadu, menadu, menadu itu giyok, itu giyok itu. Ya, runner-up apalagi. Ya, paling nggak saya selepas dari main bola itu, punya kenangan juga. Pernah juara liga, pernah juara seagam, pernah jadi pemain terbaik, pernah menjadi atlet terbaik Jawa Timur. Saya mengalahkan, ya, rekan-rekan atlet seperti atlet, lari, atletik, karate, voli, balap sepeda. Saya atlet terbaik putra. Ya, ya. Ya. Kalau pemain terbaik, sering juga saya. Ya, ya. Istimewa, karena yang menurut saya, Mas Yusuf ini salah satu pemain yang cerdas di lapangan. Nah, Mas, ya, apa ya? Dari keluarga bola, Mas Yusuf akhirnya juga generasinya ini nggak putus. Tiga anaknya jadi pemain bola yang boleh dikatakan punya dua diantaranya punya nama, ya. Bandi Eko, Persebaya, Medula sekarang PSYS Semarang, Wahyu Suboseto di Bayangkara, dan Ardo, ya. Novaldo, ya. Novaldo ikut di Pesawi. Pesawi, ya. Apa sebenarnya yang ditekankan Mas Yusuf ke anak-anak itu, Mas? Ya, memang dari kecil anak-anak saya ini saya ajak, saya kemana main bola saya ajak. Saya kemana saja saya ajak, artinya waktu saya main bola, baik bertanding maupun berlatih, selalu ini Subos sama Vandi ini selalu saya ajak, kalau adiknya masih kecil. Anak dua ini yang sering saya ajak, main ke Baweyan, main ke Kalimantan, main kemana-mana pokoknya selalu saya ajak, saya duduk di pikir lapangan, saya suruh nonton, saya suruh lihat. Setelah itu pulang, ya oleh, senang aja dia, yang nggak ngawan-ngapain, ya paling dia main bola sendiri berdua, saya pindah bola, yang buat cadangan itu saya suruh main dulu sendiri, saya main. Dari situ, menurut saya, Subaya, paling tidak anak saya itu punya jiwa, menjiwai untuk jadi pemain bola. Terus, selepas itu, saya juga tega sama anak saya. Artinya itu, waktu itu anak saya SMP, itu sudah zamannya juga sudah ada HP, tapi saya bilang ke anak saya, Papa tidak bisa belikan HP kamu, tapi Papa bisa belikan sepatu bola, seharga tiga kali harganya HP, bisa. Tapi kalau HP, Papa nggak bisa, kamu harus anu-manut, harus mau, ya po, iya po, nggak apa-apa, tahan di Subo gitu. Setelah itu, selalu, hanya berlatih, istirahat, makan, berlatih, istirahat, makan, anak-anak, seperti itu. Nanti teman-teman yang bawa HP, dia ya hanya lihat aja. Jadi memang harus tega orang tua, kalau nggak tega, nanti bahaya. Saya sudah berpikir seperti itu, ini bahaya untuk anak saya HP. Kamu kalau ingin HP, nanti, kalau kamu sudah main bola, dapat uang, silahkan beli. Kenyataannya sekarang saya tanya, ya po, siswa itu ke HP. Wih, siapa? Kamu tertawa. Ya, wih, ya itu harapan Papa seperti itu. Kamu, jangan karena punya HP, terus nggak ganti main bola. Mending nggak ganti main bola, baru punya HP. Itu jadi penekanannya Mas, siapa? Jadi, anak saya tiga itu, mulai lulus SMP selalu. Van, di lulus SMP saya bilang, Van, awakmu seneng babalan, apa seneng jadi pegawai, apa jadi pembinter, kalau jadi dokter, insinyur, itu pilihan soalnya. Lulus SMP, ini pilihan. Kamu pilih yang mana, jadi pemain bola, apa pembinter itu? Terus Van, di jawabnya, pemain bola, apa? Pemain bola, berarti nggak usah sekolah di yang full day. Artinya, mulai masuk jam setengah tujuh, pulangnya jam setengah tiga. Kesempatan berlatimu masih tersita banyak. Saya bilang gitu sama Nek. Iya Pak, nggak apa-apa, tapi tetap kamu sekolah. Untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan ijazah. Untuk besok-besok menkuliah atau apa, masih bisa. Sama, untuk Subo, untuk Aldo, sama. Semua seperti itu. Milih sepak bola semua. Alhamdulillah, akhirnya dengan spekulasi seperti itu, dengan pilihan seperti itu, anak-anak saya berpikir, kalau memang ada apa-apa di tengah perjalanan anak-anak saya, ini tanggung jawab saya untuk menghidupi anak saya, untuk membesarkan anak saya. Tapi kalau memang Tuhan memberi yang rezeki yang baik, mungkin insya Allah anak saya jadi pemain juga. Saya sudah berpikir seperti itu. Ya, kebetulan, pas Bandi juga bisa jadi pemain. Alhamdulillah, Subo sekarang juga bisa jadi pemain. Termasuk Aldo, ikut saya di PSHW Liga 2. Iya. Jadi, ketiga anak saya ini memang sudah pilihannya untuk main bola. Istimewa ini, dua pemain ada di Liga 1, satu di Liga 2. Kayaknya nggak, masih ngeliatnya. Ini Indonesia, Pak. Ya, yang terpenting nomor satu di anaknya dulu. Anaknya harus ada kemauan. Biarpun jadi anaknya pemain top, kalau nggak ada kemauan dari anaknya sendiri juga sulit juga. Ya, Alhamdulillah anak-anak ini beriringan. Dia ping jadi pemain, saya juga mensupport jadi pemain. Alhamdulillah, anak saya tiga-tiganya ini jadi pemain yang bisa berkipra di Liga Indonesia. Nah, ini omongan terakhirnya, Mas Yusuf ini bisa jadi pesan penting buat semua anak-anak yang mau jadi pemain bola, Pak. Dahulu, dahulukan konsentrasi latihan. Handphone ini singgirnya, cukup medsosan di sini. Begitu, Mas Yusuf? Ya. Memang kalau ingin jadi pemain bola, satu harus fokus. Fokus untuk bola. Sekarang itu udah jamannya HP, bisa juga dipakai. Melihat Youtube, pertandingan bola. Yang dilihat jangan pertandingannya. Tapi, momen-momen. Momen-momen dari main bola itu seperti apa? Itu yang dicontoh. Itu pun dibatasi. Mungkin setengah jam, satu jam sudah HP letakkan konsentrasi tidur. Karena, Pak, butuh bugar untuk berlatih lagi. Karena, Pak, latihan sore, tidur siang. Latihan pagi, tidur malam. Jadi, ancara tidur siang, tidur malam ini selalu harus dijaga. Seorang atlet harus menjaga istirahatnya. Karena dengan istirahat yang bagus, akan bugar, akan mendapatkan latihan yang maksimal. Jadi, harapan saya untuk para pemain yang ingin jadi pemain, Profesional, bisa berkipar di Liga Indonesia. Mersatu, harus disiplin, istirahat, makan, latihan. Dan, yang terakhir adalah mental. Jadi, artinya mental itu, kalau tidak terpilih, tetap berlatih. Tetap berusaha, untuk berusaha, untuk berusaha. Lama-lama pasti terpilih. Saya saja, dulu di Persebaya cadangan 2 tahun. Baru bisa bermain di line-up. Artinya, main untuk nama Persebaya. Tergabung di Persebaya, 86. Baru bisa main tahun 88. Ini cadangan 2 tahun. Kalau mental tidak kuat, pasti akan turun dan akan jatuh. Tapi, karena mental yang kuat, terus dimotivasi sendiri dirinya. Bahwa saya ingin jadi pemain. Mudah-mudahan juga, Tuhan mengizinkan saya jadi pemain. Dan, jadi pemain timnas Indonesia, bisa membelak nama bangsa Indonesia. Ini harapan saya untuk anak-anak yang ingin jadi pemain. Seperti itu. Mohon didengarkan semuanya. Ini petua dari legendanya sepak bola Indonesia. Terima kasih, Mas Yusuf, atas obrolannya. Sama-sama, Mas Vipta juga punya kesempatan. Dan, saya bisa bercerita untuk anak-anak sepak bola juga. Amin. Terima kasih juga. Untuk supporter juga. Saya juga terima kasih untuk supporter Surabaya. Supporter Indonesia juga. Saya bisa berprestasi dulu. Dan, sekarang saya hanya bisa menikmati hasil prestasi saya. Dan, kebetulan di Surabaya ada museum olahraga. Ini, kalau ingin melihat sepatu rumah saya, saya sumbangkan di sana. Dan, bisa melihat di sana. Nah, ini, buat teman-teman yang mau lihat koleksi sepatu rumahnya, Mas Yusuf. Sekarang, disumbangkan di museum olahraga miliknya Pemkot Surabaya. Sekali lagi, terima kasih, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Salam lensa. Ojo Lali. Ojo Lali. Ini mati obrolan di Oma Balbalan. Amin. Selamat sore. Suri, Mas Yusuf.